Hai pangkak soli Hai pengetik nih hai 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 pedih lampu indikator ini sini kau masuk Hai koneksi ini tiba-nya CSI C5QKJ setengah pk low watt ini low watt case Panasonic low watt tidak kelihatan low watt sini ada Econavi saya muter-muter Econavi ketip-ketip ini kondisi AC Panasonic tidak dingin ini jenis indoornya Econavi setelah ke outdoor ternyata kompresornya tidak mau hidup kita langsung cek di bagian kapasitornya jangan pakai lama langsung ke bagian kapasitornya saja ini kita copot dulu powernya karena masih hidup oke sekarang kita buka case ini itu ini 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 pẻ ini jadi kita di bagian kapasitornya bisa daporkannya guys kita kawasan dulu bagian kapasitor cek di skala kapasitor sini beli ini di sini 0,000 0,89 si tohnya sudah rusak guys 0,077 harusnya 15 microfarad kita ganti klikkan dulu tadi belum gitu sudah naik 0,670 sudah turun jauh ini guys mengatasi AC setengah PK panasonic di sini 15 microfarad kalau tidak ada yang 15 beli yang 20 kalau tidak punya duit terganti mengatasi AC setengah PK bisa terjadi pada merek apa saja kalau yang saya buat ini adalah merek panasonic bisa terjadi kapasitor itu bisa terjadi pada AC semua AC kalau di panasonic ini dia ada timur di indoor itu timurnya kedip kedip-kedip lampunya warna oranye kedip-kedip dan kompresor tidak mau hidup tidak mau dingin jadi langsung ke outdoornya kita cek di bagian ini pasitor pasti itu sudah oke semoga bermanfaat oke ini yang lama ini yang baru tes ya ini lihat langkahnya oke 15 microfarad masih muncul sesuai bodinya untuk yang lamanya sudah shortless sudah tidak muncul angkanya cuma 0,074 oke kita pasang langsung nanti kita tes oke sudah hidup guys ini tandanya ini tandanya tidak kelihatan ya ini sudah sudah hidup normal dan ini sudah dingin oke itu mengatasi AC Panasonic kedip-kedip di indoor Panasonic jenis Econavi lawat Econavi ini sudah dingin itu berair itu sudah kondensasi ya oke pekerjaan hari ini selesai kita rapihkan semoga bermanfaat dukungannya like share and subscribe terima kasih guys kita berada di ketinggian lantai 5 oke di dak jadi proyek perangunan belum selesai oke demikian terima kasih selesai